hai 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 Halo yang udah jalan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore apa kabar ya teman-teman rejuin pada live kita sore hari ini semoga sehat selalu Hai walaikumsalam Atau kita tunggu berapa pemirsa dulu nih Alhamdulillah pada sehat-sehat semua terima kasih udah join hari ini semoga tetap stay di join kita pada sore hari ini Alhamdulillah kami juga sehat-sehat saja temennya gimana kabarnya Ada yang udah tahu belum kami siapa saya siapa sebelum saya siapa siapa ya pengen banget ya kenalan Farah jangan pake VK pun aduh yang pake VK pun aja dong pake temen-temen penasaran gak sih siapa di sebelum saya ini siapa ya kira-kira sayangnya orang biasa Hai kenalan 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 kata sayang betul oke thank you teman-teman udah join pada sore hari ini perkenalkan kami dari Divisi Kak Bilim Pasupi sore ini akan sedikit sharing tentang gimana apa pemula dari sebuah saya ini oke kepada temi perkenalan perkenalkan perkenalkan diri iya perkenalkan diri kalau enak kalau kau enak elaku ketalan saya metals hi salabat himpasupi perkenalkan saya Mia Midianingsi saya juga bagian dari bidang keberusahaan himpasupi dan saya di pases serjana sebagai mahasiswa juga için Kalo udah tau merodika Mia nih apa nih? Kimia Pendidikan Kimia, disini ada juga yang beda? Bukan pendidikannya, Kak Pendidikan Kimia Murni Angkatan berapa nih, Mia? Angkatan berapa ya? Angkatan 2021 Akhirnya kesibukannya apa aja sih? Kalo di kampus atau di luar? Di kampus dulu nih, kita bahas ya di kampus dulu nih Kalo di kampus Saya masih Kemarin semester 2 Masih banyak perkuliahan ya Terus sekarang Sebenernya mah udah tidur gitu ya Tapi tetep ngeleng gitu Kan anak Kimia ya Harus lalu dileng Selalu riset terus ya Oh berarti sekarang udah semester 3 Oh udah semester 3 Dan Alhamdulillah juga sih Jadi selain Kediatan di kampus Akademik Saya juga Aktif di organisasi juga Wah keren banget Aktif di wira usaha juga Wah keren banget gak sih? Oke Kalo organisasi yang Mereka ikutin apa aja sih? Kalo boleh tau? Kalo untuk saat ini Mungkin di Himpas UPI Oke Himpas UPI Boleh sedikit sharing gak sih? Apa sih itu Himpas UPI? Jadi Jadi Siang saya Tau ya Ya Di dalam Himpas UPI itu kan Himpunan Masih Islam Pasca Sarjana Ya bener-bener Pasca Sarjana UPI ya gitu Insya Allah sih Di Himpunan ini Ya Wadahnya Orang-orang yang ingin Menuntut ilmu Terima kasih Gitu Jadi Kalo teman-teman yang join hari ini Penasaran apa sih Himpas UPI Segala macam Boleh banget Disok nih akun Himpas UPI Yang kami lagi live sekarang Siapa tau kalian bisa berminat Dan Kayaknya tahun depan ya Ada pembukaan oprek untuk Himpas UPI Kayaknya Kalo bagi teman-teman yang ingin penasaran Bisa follow di Himpas UPI ini Biar bisa gak ketinggalan Untuk tim-timku selanjutnya Oke Masih baru ya Di Himpas juga kan baru Tahun ini Oh iya Tapi berdua ini ke pengurusan Himpas UPI Yang sekarang juga kami lagi Di divisi yang sama Di divisi kewirausahaan Kami juga baru tahun ini Gini aja kita deh Iya Betul-betul Jadi Masih selalu berproses Dan selalu belajarlah Setiap harinya Gitu 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 Kita lihat yang komen Lagi di Bandung gak nih kak Alhamdulillah Kita baru lagi sama-sama di Bandung Makanya bisa Live bareng Iya Di kampus rumah kita Di kampus tercinta kita Di kampus tercinta kita Lab tercinta Temia ini Oke Oke Punya live Ya Untuk Facebook sendiri Iya Betul-betul sekali Oke Tadi kan Temia juga Dari kegiatan juga kan Ada kegiatan dalam kampus Di luar kampus Kalau kegiatan dalam kampus Mempunyai usaha Mempunyai usaha Penasaran gak sih Usaha Tapi ini apa Ya boleh ya Perkenalkan usahanya Gimana di kita Kita ya Pada menonton Oke teman-teman Jadi Saya tuh memiliki Saya tuh memiliki Wira usaha Nah usahanya ini Memang sudah Standar internasional Jadi Saya dekat bersama Dengan Perusahaan Enajib Yang di Jepang Jadi saya sebagai Distributor Pemilik lisensi Pemilik lisensi Masih level kamil mater Sejak kapan sih Nemia mulai Usaha Pemiliki Baru sih Oh iya Udah Kalau Kurun waktunya Berapa? Baru setahun Oh baru setahun Mulai 2020 Iya Oh iya Kenapa? Awalnya kan Kenapa sih Tiba-tiba Itu lagi masa-masa pandemi Bang ya Iya betul Kenapa tiba-tiba Ih kayaknya Mau pengen usaha Common Water Dari sekian benak Usaha lainnya Dan yang memilih Common Water Sebagai usaha Kenapa nih Ceritakan dong ke kami Iya Jadi gini ya Awal mulanya tuh Tapi pas pandemi datang Lagi-lagi berat-beratnya Iya Itu Jadi memang Lagi butuhnya Kesehatan Dan hidupan waktu itu Apa namanya orang tua gitu Orang tua pernah Permasalahan kesehatan Oh iya Permasalahan batu ginjal gitu Dan Dari sodara itu kan Awalnya Merasakan dulu tuh manfaat Airnya Oh berarti udah ada yang pernah nyoba ikan Iya Betul Dari sepupu itu Sudah miliki mesinnya Terus Bapak juga Merasakan Tempatnya Tentu airnya Kemudian Saya juga diperkenalkan Gitu Bahwa Si Mesin ini Mesin energy kamin water ini Dia bisa Menghasilkan sebuah air yang berbeda Oh Berbeda-beda Manfaatnya Hmm So Kemudian dijelaskan Dan Oh iya Karena saya juga Menurut orang kini Iya Jadi Langsung-langsung Ngangkep Iya Bener nih Alat canggih juga Bagus banget Gitu Dan bisa Menghasilkan Air yang berionisasi Wow Dan memiliki Tiga karakteristik yang berbeda Dibandingkan Air yang lain Air yang lain Jadi Ya Si Air ini Air biasa Tapi untuk kualitasnya Lebih tinggi Gitu Kalo dari PH juga PH nya Iya PH nya lebih tinggi Jadi kalo untuk diminum Itu PH nya PH 8,5 Sampai 9,5 Dan Ada juga yang Beauty water Itu PH 6 Itu untuk Kesehatan kulit Oh Saya pernah bilang Pake yang untuk Fasmis Kan Nah Kemudian ada juga tuh PH 7 nya Kalo PH 7 Yang netral Itu bisa untuk Susu Sus formula Terus Bisa untuk Minum obat juga Kalo misalkan masih ada yang Minum obat ya Oh Jadi Kalau mau tadi macem-macem Macem-macem PH nya Dan setiap PH nya Ada Khususnya untuk Dicantikan Untuk Oh Kegunaannya beda-beda Setiap gini Setiap gini Diminum juga Dia gak Gak diperbolehkan terlalu banyak Oh Kalo yang untuk air minum biasa Itu tuh Yang PH 8,5 Sampai 9,5 Yang disarankan Berarti ada versi Mitchell Versi gede juga berarti ya Iya Air galun berarti ada Kalo Air galun Gimana nih maksudnya Air galun untuk air minum Ada ga sih Ada apa seperti Jadi karena Sebenernya Ngemas Apa ya Kalo misalkan untuk kemasan Itu tergantung Si Meritalkannya gitu Oh Nah Sebenernya Yang disarankan itu Kita memiliki mesinnya Gitu Karena fresh dari mesin itu Langsung kerasan manfaatnya Gitu Kalau PH nya sendiri Iya Jadi alhamdulillah Biasanya juga pada Akhir tahun 2020 itu Memiliki mesin Oh dari awal Untuk buka usaha Udah langsung Ya mesinnya sendiri Wah Keren banget gak sih Ya karena itu buat Orang tua Sebenernya Buat orang tua Jadi ya Pas waktu itu Memang awalnya Berat banget gitu Ya Mana disitu juga Aku baru lulus S1 Gitu ya Terus seratus-seratus Iya Baru lulus S1 Terus Belum Dapat kerjaan juga Gitu Kemudian Ya Dikenalkan Kanging Watar Dengan merugang mesin Ya Begitulah Gitu Menasaran kan Harga mesinnya Jadi Bisa menonton Ya Menasaran gue Berapa Buku usaha Iya Terus Kenapa saya berani Memutuskan gitu ya Karena Ya ini dia punya orang tua saya Dan awalnya Kenapa Saya pengen memiliki mesin ini Untuk bermanfaat bagi orang lain juga Selain untuk keluarga Karena memang saya yakin Si air ini Bisa membantu banyak orang Terus Dari situ Mutuskan lah Saya Berantukan Dari uang dari mana Akhirnya adalah pertamaran Allah keren nabokan Dan alhamdulillah Dari Tetes pupuk Berarti dia memang Temen itu punya toko Punya mesinnya Jadi mesinnya sebenarnya cuma tinggal ditaruh Kayak isi ulang air galon Beda Jadi Mesinnya itu kecil Kayak dispenser Tapi gedean dispenser juga Itu ditaruh di meja matang Jadi Instalasinya sebenarnya sangat simpel Ada tiga Instalasinya itu Kita bisa pakai Apa di Westafel bisa Tapi kita cek dulu tuh air baku Yang di rumahnya Air utama kita Di rumah gimana? Iya betul Dicek dulu sebelum masuk mesin Ngeceknya itu? Ngeceknya itu Kita cek pH pH-nya tekan setuju Kemudian mineralnya juga 50-200 Berarti itu ke led dulu? Kita ada Ada alatnya Oh Sama aja Alat led juga Alat led yang bisa Flexible lah bisa dibawa Nah Kemudian Ada juga yang pakai Air Misalkan ya Merek lain Ditingkatin lagi Untuk kualitasnya Itu bisa pakai air galon Air galon yang kita beli Kita tingkatin lagi Untuk kualitasnya Supaya lebih sehat Kemudian ada juga Yang pakai air gunung Oh iya Kayak gitu Pakai air gunung bisa Jadi misalnya airnya udah oke nih pH-nya udah oke Beneran udah oke Masih instas Instasinya ke alat itu sendiri Iya betul Dan prosesnya juga Nggak lama Langsung dikocorin Langsung kita pencet nih Ini mesinnya kayak gini nih Boleh kan ditunjukin dulu Ini Lumber dari buku Mineral waternya Kangan waternya Boleh udah liat teman-teman Ini contoh Ini contoh instalasi Ini mesinnya juga Berarti nih yang tekniknya punya di rumah Iya Yang aku punya di rumah itu Ini yang mesin standar Jadi dia Sekecil ini nih Kapasitasnya itu 1000 liter Perhari 1000 liter itu banyak banget Iya Iya Kalau Chil kan Ya Chil Lebih kekadang dispenser itu kan Chil kan Di sok nomin sering Sedangkan air gunung Biasanya tuh kayak 20 liter kan Iya jadi bukan Bukan menampung sih Tapi bisa Bisa Oh Jadi kita ya memang Minumnya lebih bagusnya Fresh dari mesinnya langsung Jadi ketika Fresh dari mesin itu Kayak kita Minum air jam jam yang fresh Langsung dari Tadi kan karakteristik Iya Jadi Kalau untuk karakteristik Si air krami water ini Kenapa dia bisa membantu Untuk kesehatan Ini bukan Air obat ya Mohon maaf Bukan Jadi Ini Memang Kita tuh Minum air putih Tapi Kualitasnya lebih tinggi Oke Coba kita lihat Biar mau ada Sedikit Iya sedikit Contohnya seperti ini Kita kan setiap hari Mengkonsumsi yang namanya Goreng-gorengan Betul Pastikan Pastinya gak suka gorengan ya kan Iya Goreng-gorengan Santan-santan Apakah masih padam ya Enak banget sih Nah ini contohnya nih Minyak Ini gak boleh tau Ini ya Ini minyak Nah Ini contohnya minyak ya Tuh Minyak tepas Wah ini minyaknya udah Dipakai Betul Karena ya Kayak macemnya Becalele itu enak banget Wah gini enak banget Nyi juor-juor Nah ini air biasa Air biasa Air mineral biasa Jangan setemuk merah Jangan setemuk merah Walaupun kalian tau Ini merahnya apa Nah ini Tau sendiri ya Kalau air Sama minyak Gak pernah bersatu Aduh 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 Kayak tersenya Iya Nah kita ganti nih air minumnya Ini sama kan minyak water Kita lihat Lihat perbedaan Ini yang pake Kalau water Ini yang air biasa Betul Jadi si air ini dia memiliki sifat microcluster Jadi Apa tuh? Bukan Apa Ukuran airnya itu Molekunya itu sangat-sangat kecil Sehingga dia langsung meresap nih Di dalam selesai tubuh kita Jadi makanya Sangat bagus banget konsumsi Air yang putusannya Iya Badan tuh Dengan kita makan sih Para yang motor Maksudnya Yang gorengan Segala macam Jauh lebih tubuh kita Menerima dari air Dari Kof motor Iya Betul Jadi langsung dibersihkan nih Si usus-usus kita Terus Organ dalam kita Itu langsung dibersihkan Dikeluarkan Jadi Jauh lebih tubuh Pencernangan pun lancar Gitu Kayak dengan schedule ini Lihat kan berbedaan Apalagi kalau Setiap hari yang teman-teman goreng kan Jadi Itu akan ditubuh kita Tunggu gimana Iya Pakai Menunggu terus Makanya bakal jauh lebih bagus Kalau kita konsumsi dari Kano-kano-kano-kano-kano-kano ini Iya Nah Kalau misalkan untuk di Saya ditelukannya sih Namanya bukan Kano-kano-kano-kano-kano-kano-kano yang Nama Hasil dari Sebuah Kalau misalkan Kita mau Retailkan Itu Bisa branding Sendiri Kalau Kano-kano-kano itu bukan Branding Nama air Yang Bisa Dijualkan Jadi Kalau Misalkan Sebagai Pemilik Lisensi Itu Kita Menistribusikan Mesinnya Kalau airnya sih sebenarnya itu bisa kita retailkan, bisa juga kita bagi-bagikan gratis kan Bisa buat yang tersedepkan, karena kita udah punya mesin mah bebas ya Ya bisa kita pergunakan sedila Buat mandi bisa, ini juga buat hand sanitizer ini kenapa saya selalu bawa-bawa gitu kan Ya bisa untuk jerawat, bisa untuk luka Ini yang strong acid, ini yang strong acid yang pH 2,5 Jadi yang pH 2,5 ini non-alkohol ya Oh tadi bisa dipakai buat bunuh bakteri, kemudian untuk jerawat Untuk jerawat itu di sempurna juga Dan untuk umur-umur, sariawan gitu, sekitip-kitip lagi Kalau yang ini, ini yang untuk kepsis gitu ya Dan yang keduanya itu, dia bersifat antioksidan Jadi antioksidan itu Untuk semua jenis pH dan berbagai macam air yang kita dipakai Oh enggak, jadi gini, si air yang panggil lantar ini Dia bersifat antioksidan untuk di tubuh kita Penangkap racun ya, penangkap radikal bebas gitu Contohnya seperti ini Kita kan karena tiap hari tidak terginjar dan yang namanya polusi gitu ya Kalau kita keluar rumah, asap rompong Di rumah pun bisa, terkena polusi itu asap rompong gitu kan Nah, contohnya ini Bisa teman-teman lihat dari demonstrasi ini Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya juga Boleh bapak, silahkan bertanya di kolom komentar Nih Dia si racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita itu Dia kan tetap mengandap gitu kan Ini makanya biasa Iya, betul Nah, tapi kalau kita ganti Coba kita lihat air manungnya Oh, langsung pudar banget Lihat, perbedaannya benar-benar signifikan banget Lihat Ini kalau pakai air yang biasa Ini kalau pakai air yang... Tidak malah, benar Jadi bersih Iya Bersih banget Banget-banget Makanya ketika pas kemarin pandemi itu Sangat membutuhkan banget Iya Benar banget Kayak proteksi diri kita jauh lebih baik kalau kita pakai ini Iya Benar Bisa kalian lihat kan? Benar, sebeda itu Bukan sebatukan sih itu Bukan sebatukan itu Emang khasiatnya jauh lebih baik Kalian bisa lihatlah Ini beda dan pakai air beneran Jadi ya Alhamdulillah gitu kan Setelah mengkonsumsi air kangen water ini ya batu ginjal dari Bapak juga terbantukan kesehatannya jadi temennya udah bayar lama dong konsumsi ini di rumah ya sudah satu tahun gitu dan apa sih yang paling kerasa setelah konsumsi ini terus ya itu jadi yang paling kerasa itu ya kalau tadi Moni dari sana ya dari badunya memakai karena dulu yang namanya cewek kan datang bulan ya nah itu ngerasain banget yang namanya sakit hari pertama datang bulan ya yang cewek yang relax lah ya gimana kan dia kayak gitu kan nah sekarang ya Alhamdulillah tuh si pederan darah itu dilancarkan yang tadinya pegel-pegel apa segala macam ya yang lebih enteng jadi lebih enak kan lah yang badan itu kalau komentar iya itu iya jadi si kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita itu dibantu dikeluarkan gitu di detox gitu kan dan minum air kambing apa minum air putih biasa itu kan harusnya sesuai kebutuhan badan kita gitu dan Alhamdulillah tuh ya sekarang saya selalu konsumsinya kambing water terboh berarti pasti diusahakan selalu bawa air sendiri lah ya karena udah kerasan gak enak kalau minum air biasa ya apalagi yang berasa-berasa gitu saya udah menghindari banget gitu kayak minum-minum yang yang sifatnya kalau di sebut merek lah ya karena ya kalau kita tuh apa ya udah udah tau sendiri nih minuman makanan mana yang kurang bagus gitu kan tapi ya kalau makanan sih sebenarnya gak bisa dihindari susah ya ya kita gak makan buahnya gak makan nasi padang makanya ya yaudah selesai-selesai jadinya yaudah sudah gak dimak minum ini bener banget tapi sayang banget maksudnya kayak dengan hasilnya sebanyak ini tapi belum yang diperjual bebas gitu masih gak yang kita kewarna atau kemana tuh ketemu ini ya karena memang ini tidak diperjual berikan hasil cabai bebas kalau misalkan oh walaupun semua orang tahu kalau ini bagus tapi gak yang bisa jual bebas ya ya jadi sebenarnya kalau misalkan ingin sekali-siap hari setiap hari mengkonsumsi kangen water milikilah mesinnya gitu tapi bisa gak bisa saya nih pengen nih ngomong sih ini saya beli dan bisa oh berarti salah satu caranya kita dengan dateng ke tempat produksi yang bisa dikirim juga sebenarnya jadi kalau misalkan untuk retail gitu kan untuk retail ya kita coba dulu nih manfaat airnya kalau misalkan memang udah terasa udah ya boleh bisa langkan untuk memiliki mesinnya karena bisa lanjut jadi bisa bisa untuk seumur hidup karena mesinnya ini masa manfaatnya itu 25 tahun dan ini mesinnya udah standar alat medis gitu karena memang sudah 48 tahun di Jepang nah masuk Indonesia itu tahun 2014 gitu jadi walaupun harganya tergompresi tapi dengan jangka waktu selama 25 tambahan lebih itu tuh worth banget buat kita punya menurut segini dan ini di Enajik ini pun dia menurut saya itu kerugiannya sangat kecil kenapa tuh? karena kita hasil akhirnya bisa dimanfaatkan untuk keluarga yang sendiri meskipun tidak diperjual belikan misalkan diperjual belikan ya alhamdulillah bisa bikin dapur dan ini aja ini biasanya saya redalkan itu 25 ribu ini ada ukurannya yang 100 mili ada juga yang 250 ini juga sama 25 misalkan untuk yang apa air minumnya ada yang galonan ada yang botol disini juga sebenernya ada gautnya apalagi harus menurutin juga aduh berarti ini kita dileg pun minumnya memang teh biasa memang lu bawa ini kemana-mana karena udah gak tau kalau minum yang lain yaudahlah berasa kuranglah iya dan memang udah terasa banget manfaatnya sampai dileg pun eh udah ada galonnya sebenernya ini terlalu geret ya untuk kita show on disini bagi yang ngiliat oke teman-teman apakah ada yang ingin bernah ini galonnya kan bilang jadi ya memang konsumsi karena sehari-hari minumnya air ini jadi memang dibawa kesini nah betul banget dan ini teh jadi gini dia naik itu dia menawarkan sehat fisik sehat finansial dan sehat pikiran dan ketika kita udah terbentukan kesehatannya gitu ya pastinya kita juga pengen dong melakukan usahanya nih iya benar pengen eh orang-orang harus juga ngerasain gini manfaatnya betul nah ketika sebenarnya bisnis energy kangen water itu sangat simpel banget tinggal kita cerita ke orang gitu kan kita sharing manfaatnya orang merasakan manfaatnya dan pasti orang pun bakalan klik gitu ingin memiliki si mesinnya gitu karena ya kalau kita beli airnya terus ya terjatuhnya sih sama aja gitu ketika nanti 10 tahun atau 2 tahun aja udah terasa sama aja bisa banget kalian lihat perbedaan yang udah kita uji coba tadi ini benar-benar sebersih itu kalau kalian bisa lihat perbandangan belum benar segingin banget perbedaannya betul dan batu ginjal kan bisa keluar gitu dan ada perasaan persifikasi tadi iya betul dan kalau untuk usahanya ya disinipun kita kalau memiliki lisensi jadi kita beli mesin itu kita udah plus lisensi gitu kalau kita pasti beli mesin pasti kita dapat lisensi betul dan ya alhamdulillah juga ada komisinya gitu di komisinya itu memang sudah dipatengkan awalnya memang dikembangkan di negara maju di atas rekat gitu kan untuk mendapatkan pengakuan secara dunia gitu jadi memang sudah melakukan berbagai macam uji juga isi mesin memang sudah tidak diragukan lagi kredit sudah pasti good lah oke lah buat kuala pun kalian enggak dijual untuk dipakai sendirilah at least bener-bener karena udah terlalu terlalu manfaat dari demo ke cuti-cul gila tadi iya dan sebenarnya kalau misalkan kalau orang ilmiah orang sentis itu silahkan cari aja jurnalnya udah banyak banget ya karena udah terbukti bagus bener-bener betul dari sisi kesehatannya pun ya alhamdulillah gitu kan di berbagai macam kalangan itu sudah merasakan makanya gitu dan gini teh jadi kita miliki lisensi hak usaha gitu dan ini pun bisa diwariskan gitu jadi ini investasi jangka panjang gitu dan kalau misalkan kita ya kayak punten gitu beli motor atau beli mobil itu kan kita hanya konsumtif ya gitu kan iya gitu nah kalau ini ya kita menyarankan ke orang untuk beli musim ini ya kita alhamdulillah dapat komisi jadi kalau dampak baik dari segala sisi kalau misalkan masih penasaran untuk komisinya mau sharing lagi boleh dong boleh boleh bukan kontak teminya boleh apa sih boleh gak sih kontak teminya apa sih bisa di orang lain boleh 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 kontak di instagram juga apa nama instagram itu Mia at Mia Widiamatin oke bagi temen-temen yang ingin penasaran deh gimana atau pengen mencoba boleh banget kontak di instagram tehnia nanti kita tulis di kolom komen deh ya instagram dari tehnia oke by the way tehnia ini buka usaha ini sendiri maksudnya atau ada partner teman oh iya ini ada tim gitu kan timnya itu memang seluruh indonesia ada gitu kalau di indonesia ini sebenarnya ada berbagai tim juga yang udah sebelumnya yang sebelumnya itu sudah menjalankan usahanya itu memang ada yang 5 tahun karena memang dia pelopor lah udah duluan lah ya 5 tahun memiliki mesin ini dan memang mengerjakannya fokus gitu ya dan yang kalimatannya itu udah masuk ke jenjang karir jenjang karir tuh dia udah masuk ke masa pensiun gitu jadi kita mengerjakan kita gak mengerjakan pun kita tetep dapet pasif income nah itu tujuan saya disana banyak yang saya ada pasif income nya disini tuh ada dana pensiunannya karena ya selama ini bisnis yang apa namanya yang ada pasif income nya juga jarang jarang banget jadi ini memang sudah real ada kalau misalkan kita fokus untuk mengerjakannya kalau kalian konsisten itu ya sampai akhir lah ya insya Allah boleh gak sih Demi cerita gimana sih perkembangan usaha Demi dari awal dari 2020 sampai sekarang 2022 sih kita sharing-sharing ke kita jadi memang sebenarnya saya bergerak itu tahun 2021 ya gitu dari 2020 akhir kemudian kita rasakan bermanfaatnya dari kita dulu asas muli dari pribadi dulu sama keluarga ya terus baru kita gerak gitu kan awalnya juga ditemenin sama tim gitu kan sama leader dan disini itu alhamdulillah kita diajarin gratis jadi kayak ada kelas bisnisnya lah gitu nah pelatihan gitu ya itu kelas bisnisnya ini ya kita diajarin nanti sampai bisa terus kita juga awalnya ditemenin dibimbing tinggal kita melakukan tujuh langkah sukses itu gitu apa ini sih tujuh langkah sukses tadi oke pokoknya iya teman-teman apa sih timnya tujuh langkah tujuh langkah keren teh banget lah jadi nanti kalau misalkan pengen lebih lanjutnya itu jelangkah sukses itu apa aja nanti siapa tuh di sesio selanjutnya dia lagi bisa ngobrol lagi kan intinya memang kita siapapun kita ceritain dan apa namanya kita gak tau kan hati orang itu dia membutuhkan solusi sehat atau solusi finansial jadi kita ceritakan dua-duanya ceritakan segala betul gitu dari sisi kesehatan iya dari sisi finansial iya kita ceritain nah kemudian kita juga tetap jalin komunikasi silaturahmi jadi ini menunggukan silaturahmi gitu tuh dan alhamdulillah sih sekarang ini meskipun saya juga ada di Bandung gitu kan dan saya juga ngambil produknya juga dari tim yang di Bandung karena mesinnya saya baru satu ya mesinnya semoga kita doakan ya semoga kita doakan ya semua mikron punya punya mesin-mesinnya ya lebih laki mesin-mesin ini ada di dalam sini yang lain juga ada betul jadi di rumah juga tetap masih produktif gitu tetap jalan lah ya walaupun hanya ada di Bandung betul jadi memang ada udah ada ada pantauan yang gitu yang ingin merasakan menfaatnya terus yang ingin memiliki mesinnya kita sharingkan yang penasaran juga pengen kenal di dalam dengan usaha itu boleh bantulah kontraknya dia jadi kan namenya itu sekarang lagi kuliah lagi berarti sibuk-sibuknya tugas akhir pengajian akhir gimana sih cara namenya manajemen waktu dari di kuliah atau sama di luar kampus dengan berbagai macam aktivitas dan kesibukan yang lain bagi-bagi lah dan kita share-share kan pada penasaran gimana cara yang bisa manajemen waktu dengan baik jadi sebenarnya kalau misalkan manajemen waktu sih sendiri sama kok masih mati-mati juga masih struggle ya jadi ya sebenarnya memang dari diri sendirinya dulu ya dorongan dari diri sendiri kesadaran iya betul mungkin ya pagi sampai sore ada di layar kuliah kemudian kalau misalkan hari libur atau hari minggu bisa juga kita gunakan untuk silaturahmi gitu kan ini apa namanya berbagi manfaat nih wira usaha sebenarnya lebih fleksibel seenaknya disini itu enaknya usaha dia cikangilater itu karena dia memang udah mendunia gitu ya jadi kita bisa via online bisa via offline jadi dia terlalu rilu pasti berusin banget betul betul kalau misalkan pengen ngerasain manfaatnya kita tinggal kontak tim yang ada di daerah situnya gitu kita bisa buat ngerasain manfaatnya dulu gitu kan jadi memang lagi fleksibel banget bisnis di energy coming water ini dan saya pun ya mohon doanya juga ya teman-teman saya juga masih bulat balik serang Banten juga serang Bandung serang Bandung karena saya orang serang gitu kan jadi iya lagi ada snack si pemuda plover juga gitu udah makan semuanya ini jadi kemarin bulan Jun apa Mei itu tingkat kota serang oh jadi ada kayak step step iya abis dari kota serang terus iya itu tingkat kota Alhamdulillah juara satu untuk melanjutkan jadi mewakili provinsi mewakili kota mewakili kota ke tingkat provinsi dari tingkat provinsi kemarin bulan Juni akhir Juni kemarin baru iya dan Alhamdulillah juga mewakili provinsi untuk tingkat nasional waw keren banget iya sekarang ini lagi tahap seleksi di tingkat nasional masih tahap seleksi administrasinya dulu gitu kan nanti fact-fending itu datang ke lapangan langsung di bulan Juli ini sih kita lagi nunggu konflik untuk kedatangan dari Dewan Juli oh ini keren banget keren iya kan keren banget kan boleh cerit-cerita gak sih itu ternyata yang ngapain terus apa sih yang ini sharing sedikit aja Lala yang cedak iya betul kalau yang saya klopori itu sebenarnya itu di bidang inovasi teknologi jadi saya membawakan inovasi biobaterai biobaterai yang saya inovasikan ini dia bersifat terang lingkungan jadi baterainya itu berisi ini busuk dibuat segiri iya saya dan tim sudah dari berbagai pengujian untuk menjadikan sebuah produk baterai biobaterai yang terang lingkungan dan memanfaatkan apa memanfaatkan limbah gitu karena ya tomat busuk itu kan dia limbahnya itu sangat berlimpah ya banyak banget cepat mengalami kebusuk yang kita manfaatkan dan tahu sendiri ya kalau misalkan baterai itu kan dia apa namanya termasuk limit B3 ketika sudah tidak dapat digunakan mau dibuang kemana gitu sedangkan sekarang semua perangkat elektronik penggunaan baterai gitu berarti fungsinya walaupun dari bahan yang beda fungsinya tetap sama dari baterai pada dunia ya jadi saya sekarang itu lagi membuat baterai AA dulu gitu kan baterai AA yang bisa di aplikasikan yang tadi jam yang panjang kecil ya nanti kan ketika sudah dapat formulasi yang lebih tepatnya gitu baru di aplikasikan yang lainnya untuk aplikasinya makanya nih butuh banget investor gitu jadi benar banget kalau investor udah ya nanti boleh bangun terus di korban gitu maka doanya untuk keancaran di tingkat nasional oke apakah ada teman-teman yang ingin bertanya dengan daya boleh banget langsung tuliskan di kolom komentar iya siapa oke kan usaha TB udah lama ya udah jalan 2 tahun lagi sekarang gimana sih biar bisa konsisten dengan usahanya dengan fokus kegiatan lain dari usaha tipsnya lah ke kami maksudnya kadang kan pingin misalnya ada yang berbeda usaha mahasiswa yang kadang itu belum bisa balance gitu loh antara sibuk kuliah sibuk skrips sibuk teksis tapi duh mesti mikir usaha juga ya selain usaha infeksi itu loh kan bisa diremor kemana-mana dimana potennya teradal masih bisa dikontrol jadi ya kita memang harus punya sistem juga sih harus punya sistem gitu dan kita juga gak sendiri gitu kan kita harus memiliki tim juga gitu jadi ya kalau misalkan kita punya tujuan yang sama lah ya makanya bisa tetap bertahan lagi sekarang betul betul jadi ya kita juga tetap harus bertanggung jawab juga di tangan-tengan kesibukan ini ya sebenarnya memang harus kita punya komitmen dari Allah komitmen dari Allah yaudah lah mau gimana pun aku nanti kita tetap harus jalan ya kita tetap harus disesokan bener pesadaran dari dirinya itu harus pot sih betul betul jangan goyang sama aja semangat juga kan naik turun ya pasti tapi ketika kita semangatnya lagi dong gitu kan kita deketin nih warna-warna yang energinya besar nah energi itu kan paling murah jadi mencet ya itu lah yang harus energi gitu kan kalau lagi turun semuanya jangan jangan nge-exit lah ya betul jangan ada pilihan ada solusi lain lah selain kita harus keluar dari usaha ayo betul sekali wah gak ada yang mau boleh diperselahkan boleh atau mau ya mau jantri juga boleh boleh banget kan ya siap ada lagi masih tunggu komen sebenarnya kita juga live dari sagang pribadinya teh Mia iya belum boleh belum boleh tadi ada yang bertanya yes oke ini dia terakhir-terakhir dikit lah gimana sih saran teh Mia closing gitu ah ah closing penutupan ya saran buat teh Mia akhirnya untuk untuk mahasiswa yang mau berusaha yang mau mulai berusaha kadang saya tuh pengen mulai usaha tuh kayak dimana mau usaha jenis apa ya kayak pengen ini pengen ini tapi gak gerak gitu loh kadang bikin ya bisa kayak kuliah tapi tetap usaha segala lain macam gimana sih dari seni orang sih iya dari usaha aduh saya masih terbaru muda sebenarnya jadi kalau saran saya sih mulai aja dulu mulai aja dulu jangan nanti-nanti gerak dulu kalau misalkan kita punya impian mulai aja dulu untuk kegagalan atau ke depannya seperti apa itu juga kan bakalan dengan sendirinya yang kita terbiasa harus belajar dari sebuah kesalahan harus belajar juga dari terjatuh punya kita gitu banyak belajar loh kalau kita udah mulai udah tau mau gimana dan kita juga memang harus punya konsisten yang kuat juga tergantung kayak usaha yang tadi yang betul konsisten dan kalau misalkan bingung tuh mau usaha apa gitu kan ya sama awalnya saya juga bingung gitu kan apalagi saya sebelumnya enggak pernah yang namanya jualan oh ini pertama kali jadi usahanya iya oh keren 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 iya yang namanya jualan tuh kayaknya enggak bisa barengan gitu tapi ya kita harus berpikir positif dong jadi kata apa namanya kita tuh harus selalu berpikiran positif menghilangkan pikiran-pikiran negatif karena ya pikiran kita itu bakalan membawa diri kita sendiri jadi jadi pikiran kita juga bisa jadi doa gitu makanya kita selalu harus berpikir positif yang baik-baik lah yang kita lakukan ya betul baik-baik lah yang kita lakukan iya dan itu ya bakalan nge-fek lah ke dunia kita dan yang kita lakukan gitu dan yang bukan itu pasti kerasa loh kalau kita tanya yang baik-baik lah yang kita lakukan iya betul harapan temian nih buat usaha temian ini berdepan ya harapan saya untuk usaha ini sih ya sebenarnya satu sih untuk bisa membentuk banyak orang kemudian saya juga untuk memujukkan impian dan cita-cita saya saya yang menjalankan usaha ini tuh karena banyak nih impian impian saya yang harus mencapai ini salah satu usaha salah satu untuk mencapai untuk mencapai impian impian yang lain ya dengan konsisten betul betul jadi share-share dan misalkan berbadian oke kalau temen-temen bener-bener tadi silahkan langsung foto ke apa kan instagramnya eh miawidiamartin oh miawidiamartin tapi kalau pengen tahu lebih lanjutlah nonton ini pengen nanya-nanya terbuka banget buat bisa jumpri langsung ke temian itu oke salam sukses keren-keren oke ada yang bertanya teh kalau kita sebagai pemula gimana sih cara meminimalisir kerugian di bisnisnya di bisnisnya jika jalan wayu wah jadi wayu ya teh meminimalisir kerugian iya kalau misalkan meminimalisir kerugian ya kita harus gerak terus sih harus bergerak sebenarnya kalau udah tinggal iya betul kayak yang untung-untung terus juga kan iya gitu setiap hari itu memang kita harus bergerak gitu supaya kita juga ini kan punya rencana nih misalkan hari ini kita harus dapatkan income berapa gitu kan terus ya kita harus punya progress dong ke depannya seperti apa gitu pasti kita juga perusahaan ada goal kayak setahun eh setahun gimana juga caranya biar bisa yang ke goal itu juga banyak pelancar yang bisa dilakukan nanti bisa ngobrol nah ya itu sih tipsnya memang kita harus terus bergerak konsisten terus pasti ada solusi lah ya betul dan kita memang harus konsultasi juga sih sebenarnya harus sharing yang sebelumnya sebelumnya jadi pelajaran pengalaman yang lain lah ya iya betul betul untuk meminimalisir dengan kerugian dan kita memang harus kan kalau misalkan kita gerak terus nih kita memperkenalkan produk kita nih ke orang-orang terus yang pastinya orang-orang pun akan mengenal dong benar akan mengetahui gitu semakin seri ya kita sharing kita ceritakan tentang dari testimoni kita intinya ah terlalu gini ok oke apakah ada yang mau bertanya lagi? silahkan boleh banyak buat apakah teman-teman juga mau sharing tentang usahanya kan kita juga boleh boleh lah kita juga bisa belajarlah dari yang mau iya itu banget dan sekarang nih pemuda-pemuda saat ini harus jadi pendobrak adakah himpunan himpunan usaha sih hitmi iya itu pemuda eh pemuda masyarakat eh ada kan ada ada itu kayak bukanya yang berusaha berusaha ada itu kemarin bisa ditawarkan oh iya itu benar-benar iya karena saya ini juga belum ada waktu untuk ketemu sama orangnya juga jadi belum ngobrol keren bakal ini ya next kalau ada kesempatan lagi bakal join karena disitu kayak orang-orangnya semua jadi bisa banyak banyak karena orang-orangnya pengusaha muda jadi banyak dapet dapet ginseng lo dari Indonesia nah iya bener banget nah itu oke sudah oke oke karena waktunya sudah enggak terasa kayak udah hampir satu jam kita ngobrol-ngobrol sehari ini terima kasih banyak buat yang udah join like hari ini yang udah bertanya yang udah setia nonton kami tadi udah dengerin kami tadi oh iya mau ngingetin dan untuk timelan jaket impas itu terakhir pengisian google formnya di malam ini 12 jam 12 malam hari ini dan untuk pembayaran DMP-nya itu sekitar eh tanggal 15 Juli ini terakhir terima kasih buat yang join terima kasih juga ini ada malam orang-orang kami see you di sesi selanjutnya dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat ya 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 ya